Daki informasi lain Pemirsa Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan sudah ada influencer yang ditangkap dan ditindak akibat mempromosikan situs judi slot atau judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengakui cukup sulit untuk menertibkan permainan judi slot meski sudah memblokir ratusan situs namun setiap hari selalu bermunculan situs-situs baru. Tidak hanya memblokir situs judi online Pemirsa Kemenkominfo juga mengungkap sudah ada influencer yang ditangkap dan ditindak akibat mempromosikan situs judi slot atau judi online. Sudah di eksekusi oleh polisi tanda kutip gitu. Ini serius lah mbak. Jadi kalau ada dapatin, ini juga sekalian menghimbau di coin flasher, toko-toko publik jangan mempromosikan judi slot. Karena pasti akan berhadapan dengan aparat penegah hukum. Begitu loh. Ya, kepada semua pihak lah, bukan hanya masyarakat. Jangan mempromosikan judi online. Judi slot. Ini kan kita harus membangun kesadaran bersama bahwa daya rusak judi slot. Karena saya sudah dikasih info, teman-teman Pak Menteri, kalau judi online itu kayaknya bahasanya terlalu tinggi. Di bawah itu namanya judi slot. Makanya coba teman-teman media tolong tulisnya itu judi slot. Ini yang bahaya tuh. Karena korbannya rakyat bawah dan anak-anak kecil.